Pabrik pengelolaan kayu di Sleman, Yogyakarta terbakar hebat pada kamis sore. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerakan ke lokasi untuk menjinakkan api. Diduga api berasal dari mesin oven. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Akibat kebakaran, jalan di depan pabrik sempat ditutup dan kendaraan diputar balik ke jalur lain. Sebuah onggan video viral di media sosial memperlihatkan seorang polisi lalu lintas mendorong pemotor yang berboncengan hingga terjatuh di sebuah lampu merah di kota Sumarang. Wakap Polres Tabes Semarang AKPP IGA Dwi Prabawa Nugra memberikan keterangan bahwa kasus sudah diselesaikan dengan damai. Sementara anggota polisi lalu lintas mendapatkan sanksi hukuman disiplin dan pengendaraan sepeda motor mendapatkan sanksi tilang karena melakukan pelanggaran tanpa plak nomor, kaca spion dan menggunakan knalpot bising. Petugas kantor Biacuke Surakarta menggerebek sebuah gudang di Kecamatan Teras Boyolali yang diduga kuat menjadi tempat penyimpanan dan peredaran minuman keras ilegal. Sebanyak 1.886 botol miras ilegal dari berbagai merek disita petugas. Petugas sebenarnya sudah memantau lama pergerakan peredaran miras ilegal dari sebuah kos-kosan di Kecamatan Teras tersebut. Diduga kuat, miras ilegal telah diproduksi dan dipasarkan sekian waktu. Pemalsuan pita cukai di botol miras juga melanggar Pasal 54 Junto 56 Undang-Undang Cukai dengan sanksi pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEF ke desa-desa bersinar di desa Sumberjo Kendal. Dari hasil MONEF, BNNP Jateng akan memberikan otoritas tangkap tangan kepada para pegiat andi narkoba apabila mengetahui secara langsung adanya penyalahguna narkotika di wilayah mereka. Kasus pembunuhan menggunakan paket makanan mengandung racun cyanida yang justru salah sasaran dengan korban anak pengendara ojek online di Kabupaten Bantul, Darah Istimewa Yogyakarta memasuki ranah persidangan. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Bantul, Darah Istimewa Yogyakarta dengan agenda pembacaan dakwa dari Caksa Penuntut Umum. Salah satu pasal dakwa dari Caksa yang menyebutkan pembunuhan berencana langsung dibantah kuasa hukum terdakwa karena sasaran utama pembunuhan tidak meninggal. Terima kasih telah menonton!